Bakal calon wakil bupati di Maros, Sulawesi Selatan gagal dalam tes kesehatan pilkada. Dari hasil tes, baik dari KPU maupun BNN, Suhartina Bohari, positif narkoba. Suhartina Bohari, bakal calon wakil bupati Maros, Sulawesi Selatan tidak lolos tes kesehatan calon kepala daerah untuk pilkada. Hasil tes Suhartina positif mengandung metafetamin atau sabu. Sudarianto, Koordinator Rehabilitasi BNN Sulawesi Selatan menyatakan pemeriksaan narkotika untuk Suhartina dilakukan tiga kali dan hasilnya semua positif. Pemeriksaan dilanjutkan dengan mengkonfirmasi kepada Pusat Laboratorium BNN Cabang Makassar dan hasilnya tetap positif. Pemeriksaan ini dilakukan tiga kali karena pada tes pertama ditemukan hasil yang positif, maka untuk memastikan dilakukan lagi tes kedua. Sesuai dengan SOP kami, maka dilakukan tes konfirmasi ke Pusat Laboratorium BNN Cabang Makassar. Dan hasilnya positif juga. Sementara itu, Suhartina Bohari mengaku hanya mengkonsumsi obat tidur dan obat flu sebelum pemeriksaan kesehatan. Dalam situasi yang sangat-sangat tidak ketenang, karena ada persoalan berbagai dalam keluarga, sehingga mungkin mengefik pada pemeriksaan kesehatan saya. Sehingga menyebabkan saya dinyatakan tidak mempunyai syarat untuk menjadi obat tidur. Suhartina menjelaskan bahwa dalam enam bulan terakhir dirinya kurang tidur karena persoalan rumah tangga. Hal tersebut membuatnya mengkonsumsi obat tidur.